Pemirsa warga Jatinegara Jakarta Timur menggelar sholat Idul Adha di titik penyekatan di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Warga memanfaatkan ruang kosong untuk menggelar sholat Idul Adha meski Gubernur DKI Jakarta telah meminta umat muslim ibu kota untuk sholat Id di rumah masing-masing. Warga RW2 dan RW1 Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur selasa pagi menggelar sholat Idul Adha di Jalan Basuki Rahmat. Warga memanfaatkan ruang kosong untuk menggelar sholat Idul Adha. Meski semua warga yang datang dicek suhu tubuhnya dan menggunakan masker, namun terlihat tidak ada jarak antar jamaah. Lokasi sholat Idul Adha ini biasanya menjadi titik penyekatan kedaraan selama pemberlakuan aturan PPKM darurat. Sehari sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar umat muslim ibu kota melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing untuk menghindari penularan COVID-19 dan membantu menekan angka kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah, Anies juga meminta pemotongan hewan kurban tidak boleh ditonton warga yang bisa menimbulkan kerumunan. Bahwa kegiatan sholat Idul Adha supaya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kegiatan sholat Idul Adha tetap dilakukan, tapi di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, pemotongan hewan kurban itu dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan saya menghindar bahwa suruh masyarakat tidak perlu mendatangi, menonton, karena itu menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan. Sementara pengambilan daging hewan kurban dengan cara diantar ke rumah penerima. Karena pengambilan langsung oleh penerima di tempat pemotongan hewan kurban bisa menimbulkan kerumunan yang justru rentan terjadinya penularan COVID-19. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews, melaporkan.